Mobil menggerak roda depan lebih cenderung understeer Apa itu understeer? Mobil pun akhirnya tetap ngeloyor ke depan meski setir sudah kita lakukan Kesimpulannya RWD dan FWD mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing Halo teman semua selamat datang di channel Ardi Mobi Di video kali ini kami akan share mengenai kelebihan dan kelemahan mobil berpenggerak roda depan atau FWD dan mobil berpenggerak roda belakang atau RWD Dengan mengenal karakter sistem penggerak mobil, baik versi mobil FWD atau RWD bisa Anda jadikan pertimbangan sebelum memilih mobil Tapi sebelum lanjut, mohon bantuan Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya Mengapa harus subscribe channel ini? Karena agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik dan juga tips penting seputar otomotif dari kami Sistem penggerak mobil, baik penggerak FWD atau RWD selalu menjadi perbunjangan hangat di kalangan masyarakat umum Bahkan bagi orang yang ingin membeli mobil faktor penggerak kerap menjadi dasar pertimbangan utama Penggerak FWD memang lebih banyak ditemui pada mobil modern Bahkan saat ini, mobil MPV sejuta umat Toyota Avanza Veloz dan Daihatsu Xenia pun merubah penggeraknya dari RWD menjadi FWD Tapi walaupun begitu, penggerak RWD pun sampai saat ini masih dipertahankan pabrikan mobil Lantas, apasajakah kelebihan dan kekurangannya? Mari kita mengenal lebih dalam mengenai sistem penggerak mobil, baik RWD dan FWD Pertama, sistem penggerak roda depan atau FWD dulu ya Mobil Ignis ini adalah contoh mobil dengan penggerak roda depan Sistem penggerak ini mulai digunakan sejak dekade 1930-an Penggerak roda depan lebih banyak digunakan pada segmen mobil kumpak dan mobil perkotaan Selain Ignis ini, contoh lain mobil yang penggeraknya roda depan adalah Toyota Calya, Toyota Agia, dan Honda Brio Pada penggerak FWD, tenaga dari mesin akan disalurkan pada kedua roda depan Sistem ini memiliki keunggulan besar dalam hal efisiensi Penggerak roda depan memungkinkan tenaga mesin dapat sampai pada roda secara efisien dan optimal Hal tersebut dikarenakan posisi mesin, gearbox, dan penggerak yang semuanya di depan Karena konstruksinya lebih ringkas, maka bobot keseluruhan pun bisa dipangkas dan lebih ringan Selain itu, respon mesin juga lebih baik Karena tenaga mesin tak banyak terreduksi lantaran melewati banyak komponen Posisi mesin pada penggerak roda depan umumnya melintang Dan juga membuat ruang mesin dapat diguat lebih kompak sehingga kabin lebih lega Namun dengan segala keunggulannya tersebut, sistem penggerak mobil dengan penggerak roda depan juga memiliki kelemahan Pertama adalah beban kerja roda dan suspensi depan lebih berat Lantaran fungsinya sebagai penggerak dan juga kemudi Hal tersebut berpengaruh pada usia pakai beberapa komponen pada penggerak roda depan Salah satunya join drive shaft yang mudah termakan usia Dalam urusan handling, mobil penggerak roda depan lebih cenderung understeer Apa itu understeer? Arti simpelnya sih ketika mobil berbelok kurang dari yang diperintahkan Hal ini disebabkan roda depan yang punya tugas untuk membelokkan arah pada mobil FWD juga menjadi sumber penggeraknya Saat mobil dipacu kencang, ban depan itu otomatis juga akan punya putaran yang kencang Semakin kencang ban berputar, maka traksi ke aspas semakin berkurang Akhirnya saat roda masih kencang berputar karena dipacu pada kecepatan tinggi Pada saat dibelokkan, ban menjadi kehilangan traksi Mobil pun akhirnya tetap ngeloyor ke depan meski setir sudah kita belokkan Penggerak RWD atau biasa disebut penggerak roda belakang Merupakan sistem penggerak yang menyalurkan tenaga mesin ke sepasang roda belakang Dibanding penggerak roda depan, penggerak roda belakang terlebih dahulu populer diadaptasi pada kendaraan bermotor Untuk mobil saat ini memakai RWD, contohnya ya RAS ini teman-teman ya Selain RAS ini, beberapa contoh mobil lain yang memakai RWD yaitu Daihatsu Terios, Toyota Fortuner, dan Mitsubishi Pajero Kebanyakan mobil yang memakai RWD ini adalah SUV ya teman-teman Tapi selain SUV, di segmen mobil mewah juga kerap digunakan penggerak jenis ini Sebut saja seperti BMW seri 5, Mercedes Benz E-Class, hingga Lexus Kelebihannya yang paling mencolok dari penggerak belakang adalah distribusi bobot Lantaran, posisi mesin di depan, gearbox dan dive shaft di tengah, dan gardan di belakang Karena distribusi bobot yang lebih ideal ini, penggerak roda belakang memiliki handling yang lebih baik Namun cenderung oversteer Nah, apa itu oversteer? Arti simpelnya adalah mobil berbelok lebih dari yang diperintahkan Jadi saat dikecepatan tinggi dan mobil dibelokkan, maka bagian belakang mobil akan membuang ke depan Oversteer ini sering juga disebut dengan ngedrift Namun untuk RAS ini meski RWD, tapi minim potensi untuk oversteer karena sudah memakai vehicle stability control Karena fungsi roda depan hanya berfokus pada kemudi dan roda belakang hanya untuk penggerak Beban kerja pada masing-masing roda juga dapat terdistribusi lebih optimal Efeknya, usia pakai pada komponen suspensi kemudi dan penggerak dapat lebih panjang Mobil dengan penggerak roda belakang juga lebih mempunyai ketika melahap tanjakan curam Karena roda penggerak letaknya di belakang, membuat ban tak mudah kehilangan traksi saat menanjak di tanjakan yang curam Selain itu, pada posisi menanjak, bobot akan cenderung ke belakang Namun dibalik keunggulannya tersebut, penggerak roda belakang juga memiliki beberapa kekurangan Pertama adalah efisiensi penyaluran tenaga Karena posisi mesin di depan, maka tenaga akan disalurkan ke roda belakang via beberapa komponen Seperti gearbox dan drive shaft atau askopel hingga gardan belakang Perjalanan panjang tersebut membuat tenaga mesin banyak terserap sebelum mencapai roda belakang Reduksi tenaga mesin yang sampai di roda belakang bahkan bisa mencapai 30% Pada penggerak roda belakang, umumnya mesin posisinya membujur Sehingga membutuhkan ruang mesin lebih besar Belum lagi, lantai kabin akan disesaki dengan terowongan untuk transisi dan drive shaft Hal tersebut akan mengkompensasi dimensi dan kelegaan kabin Kesimpulannya, RWD dan FWD mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing Bagi Anda yang suka jalanan perkotaan dan jalan mulus, rasanya RWD adalah sebuah pilihan yang tepat Dan bagi Anda yang suka jalanan off-road, menanjak naik turun gunung, RWD akan lebih pas untuk Anda Baiklah, sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin kepada teman-teman Anda Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!